yang tentunya sudah menjadi produk, baik produk IPB maupun produk yang digali oleh BRIN, dikaji oleh BRIN. Saya akan ke Pak Yudhisirat terlebih dahulu, bagaimana implementasi di lapangan? Apakah produk-produk yang mana juga sudah dirakit, dikaji oleh BRIN sedemikian rupa ini juga sudah diimplementasikan oleh para petani di lapangan? Karena memang percuma saja, andai memang kita terlalu asik di inovasinya saja tanpa implementasi yang juga terjadi di lapangan, ini akan percuma juga, produksi beras kita tidak akan meningkat. Silahkan Pak Yudhisirat. Baik, terima kasih Pak Abraham. Jadi, kalau kita berbicara tentang bagaimana mengimplementasikan hasil riset atau inovasi untuk bidang pertanian, memang ada agak berbeda dengan hasil riset untuk bidang manufaktur misalkan atau yang lainnya. Jadi, memang jadi bidang pertanian sendiri yang memanfaatkan langsungnya adalah petani. Jadi, sebenarnya kalau mendelivery hasil riset langsung oleh riset ke petani itu memang bisa. Tetapi, tentunya itu tidak akan efektif ya. Karena jumlah pertanian kita puluhan juta ya, puluhan juta orang, kemudian juga luasnya Indonesia ini cukup luas. Sehingga harus ada channel yang bisa menghubungkan bagaimana periset itu hasil teknologinya bisa diimplementasikan di petani. Channelnya apa? Yaitu penyuluh. Ya, bagaimana penyuluh pertanian itu sebenarnya dibangun bagaimana untuk bisa mendelivery hasil teknologi itu kepada petani. Sehingga produktivitas petaninya bisa meningkat. Nah, hanya sayangnya ketika zaman order baru ini telah selesai ya, dulu penyuluh dilakukan sentralisasi. Nah, sekarang penyuluh itu dikembalikan ke daerah ada desentralisasi. Bagaimana dulu ya, keberhasilan suasana pada pangan melalui program BIMAS, INMAS, dan sebagainya itu adalah peran dari penyuluh. Selain dari hasil teknologi yang dihasilkan oleh lembaga lead bank. Nah, sebenarnya para senior kami di Kementerian Pertanian itu sudah membangun bagaimana sistem riset extension linkages. Jadi ada keterkaitan antara hasil riset kemudian extension penyuluh sehingga hasil-hasil riset itu bisa bermanfaat atau bisa langsung diterima oleh para petani. Nah, dari sistem ini dibangun beberapa balai kajian teknologi pertanian di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Nah, dari balai-balai ini menerima hasil riset dari balai-balai atau lembaga-lembaga riset yang ada di Indonesia termasuk mungkin di IPB. Nah, kemudian di delivery, diadaptasikan, dikaji ulang bagaimana teknologi yang dihasilkan oleh lembaga riset itu bisa spesifik diadopsi oleh daerah-daerah yang ada di Indonesia. Itu model sistem terkaitan antara riset penyuluh dan petani. Hanya saja ya, karena BPTP itu sudah tidak ada lagi, karena sebagian perisetnya itu bergabung dengan RIN dan sekarang menjadi badan standarisasi instrumen pertanian, tentunya model kelembagaan seperti ini tidak berubah banyak ya agar hasil-hasil riset yang dihasilkan oleh BRIN ataupun dari perguruan tinggi dan yang lainnya itu bisa ter-deliver secara baik kepada petani. Jadi, intinya perlu channel, yaitu para penyuluh. Kemudian yang paling penting lagi mungkin saya tambahkan sedikit, terkait dengan bagaimana hasil riset itu bisa dimultiplikasi secara masif ya, logistik, logistik. Jadi, teknologinya itu ada dan itu yang hanya bisa dilakukan oleh swasta. Sehingga dalam pelaksanaan riset, pelibatan swasta itu juga mungkin harus dilakukan sedini mungkin dari perencanaan sampai dari pelaksanaan risetnya. Mungkin itu, Pak Ram, terima kasih. Oke, baik. Kami cermati yang mana tantangannya adalah di segi tenaga penyuluh antara penghubung inovator atau riset dengan para petani. Kalau saya kembalikan ke Bu Erika, andai memang masalah dan juga tantangannya ada di tenaga penyuluh. Menurut Anda, dari skor 1 hingga 10, fokus pemerintah di era Presiden Jokowi ini terhadap tenaga penyuluh di angka berapa menurut Anda? Oke, baik. Saya akan lemparkan pertanyaan yang sama kepada Pak Yudisira. Pak Yudisira, mengulang pertanyaan tadi yang saya sampaikan ke Bu Erika, menurut Anda, fokus pemerintah di era Presiden Jokowi ini untuk tenaga penyuluh di lapangan, 1 hingga 10, ada di skor berapa menurut Anda? Mungkin di skor 6 ya, karena memang ada beberapa daerah yang memanfaatkan penyuluhan pertanian sebagai delivery system untuk mengajukan teknologi itu ada, tapi ya itu tergantung pada daerahnya juga ya, karena dalam sistem desentralisasi ini penyuluh ada di domainnya daerah, jadi agak susah juga melakukan intervensi kepada daerah untuk memang tidak ada prioritas tertentu mungkin di daerah yang sebagainya. Oke, baik. Berarti di angka 6 begitu dari Anda, Pak Yudisira. Kalau dari Anda, Bu Erika, silakan. Sudah tergabung kembali suara Anda, silakan. Oke, sudah tenangkan suara saya, Mas Berlang. Sudah, Bu Erika, silakan. Jadi kalau kita lihat, artinya gini, di dalam kita mengaplikasikan hasil-hasil riset, karena kita ketahui hasil riset itu belum serta-merta ya, Pak Yudisira, bisa langsung diaplikasikan. Perlu ada di-adjust dengan tadi beberapa kebutuhan-kebutuhan di lapangan. Artinya harus ada kolaborasi, kita tidak harus mengandalkan penyuluh ya, Pak ya. Tetapi juga bisa bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang bisa menurunkan mahasiswa, Pak. Yang sudah bisa juga di penelapang, yang bisa day by day mereka mendampingi. Seperti yang dilakukan di IPB, hasil riset kita itu, kita kerjasamakan dengan lembaga atau dengan swasta, yang bisa kita menggerakkan petani di sana. Kemudian kita menempatkan mahasiswa dalam sekian bulan yang mereka juga dalam programnya, dan mereka bisa melakukan juga penyuluhan pendampingan secara kontinu. Jadi kalau dilihat ada ranks, jadi ranksnya mungkin di jam sekarang, kalau kita bicara hanya penyuluh, ya mungkin ranksnya 6, betul. Tetapi kalau kita bicara ada keterlibatan dari mahasiswa yang dia di akhir-akhir kuliahnya bisa ikut di sana, saya pikir juga ini akan meningkat, Pak. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan penyuluh ya, Pak Yudistirah dan Mas Bram. Karena ini adalah tugas kita bersama. Oke, bye.